Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua yang masih Menjawab, melanjutkan jawaban pertanyaan Yang sudah chat di 081-665-8779 Ya mohon maaf yang belum dijawab pertanyaan, sabar ya Pertanyaan yang masuk ada 365 pertanyaan Dan tidak mungkin saya selesaikan dalam satu kali waktu Mohon bersabar bagi teman-teman atau saudara Atau mitra sahabat duniaikan gabus yang belum terjawab ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ahmad Muhajir Pak dari Temak Pak Suwandi, saya mau nanya Pak Sarat jadi mitraan Bapak di CV Minajaya Lestari itu apa saja Pak Dan untuk daerah Jawa Tengah sendiri Itu masih buka kemitraan apa tidak Pak Insya Allah misalkan saya ingin sekali bergabung dengan Pak Suwandi di CV Minajaya Dan apa bisa misalkan tahun depan Saya baru mengikuti budidai ikan gabus Soalnya saya masih berada di Malaysia Sebetulnya saya dari dulu ingin membuka usaha Tapi masih bingung mau usaha apa Kebetulan Ya saya lihat Youtube ada channel Bapak dan saya sudah mengikuti channel Bapak kurang lebih 2,5 bulan Di channel duniaikan gabus milik Bapak Dan masalah kata itu Pak Suwandi mengambil dari luar atau ternak sendiri Pak untuk pakan indukan ikan gabusnya Mohon bimbingan sebelumnya saya terjun Mohon bimbingan sebelum saya terjun di budidaya ikan gabus Cukup sekian Matur suun Pak Suwandi Untuk Pak Ahmad Muazir yang ada dari Temak Mas Ahmad Muazir dari Temak Ya kalau mau ikut kemitraan Ya pembesaran bisa langsung datang ke kantor Jam kerja Mendaftar Ya atau juga bisa dengan lewat online juga bisa Kemudian pertanyaan masalah Kata sawah ya Kata sawah saya tidak budidaya ya Saya tidak budidaya Saya Membeli ya Membeli dari penangkapnya Jadi saya tidak Tidak budidaya Demikian ya Pak Ahmad Muazir yang dari Malaysia Berikutnya pertanyaan dari Winarto yang ada di Sampit Kalimantan Tengah Selamat pagi Pak Suwandi Perkenalkan saya Winarto dari Sampit Kalimantan Tengah Saya informasikan bahwa Di daerah saya banyak sekali kan gabus yang hidup di rawa-rawa Rata-rata ikannya besar-besar Menurut informasi yang saya dengar Bapak juga membeli ikan gabus hasil budidaya Apakah Bapak juga berkenan Membeli ikan gabus kiriman dari luar Jawa Terima kasih jawabannya Untuk Pak Winarto yang ada di Sampit Kalimantan Tengah Pak Suwandi Sebetulnya tetap menampung ikan dari mana pun Pak Yang penting Pak syarat ikan itu Pada saat ikan itu sudah sampai sini Ikannya itu dalam kondisi mulus dan tidak luka-luka Ikannya itu bagus ya Tidak ada yang bonyuk-bonyuk Apalagi sekarut Apalagi yang mati Jadi kalau Bapak dari Kalimantan atau dari mana pun daerah di seluruh Indonesia Bisa membawa ikan gabus mulus sampai ke sini Tidak ada luka-luka tidak bonyuk Saya beli Ya Seperti itu Pak Jadi boleh saja silahkan Minimal ukurannya 500 gram Baik pertanyaan berikutnya ini Assalamualaikum selamat siang ya Salam keberhasilan dunia ikan gabus ya Pak Suwandi Yang terhormat panutan budidaya ikan gabus Saya Sutrisno dari Subang mau belajar Bergelut budidaya ikan gabus Serta ingin bekerja sama dengan Pak Suwandi Saya rencana lusa mau bikin kolam permanen untuk budidaya ikan gabus Minta petunjuk untuk pembuatan kolam ikan gabus Sekaligus minta bimbingan bagaimana untuk pemican dan pembesaran ikan gabus Mohon maaf Pak saya ingin tahu gabus yang berkualitas itu seperti apa untuk jadikan induk pembibitan Mohon penjelasannya Baik Pak untuk Bapak Sutrisno yang ada di Subang Membuatan kolam Membuatan kolam Kalau menggunakan kolam beton ya minimal tingginya 1 meter atau lebih dari itu Pak Pertama tinggi masalah luasan silahkan nanti menyesuaikan keinginan Bapak untuk tabur benih Ya 1 meter gubik bisa diisi 100 ya Bisa diisi 200 tergantung keinginan nanti mau sampai panen Ukuran berapa besar Kemudian untuk bagian pemicahan ya Atau pembesaran itu nanti kalau memang mau lebih detail bisa ikut di pelatihan tanggal 1 ya Itu ada pembibitan dan pembesaran Tetapi sekedar pembesaran saja yang penting kan Memberi makan saja saat bibit ditabur Merimakan perawatan kemudian Sehari digiris makan 4-5 kali Kemudian nanti Bisa dikurah 1 bulan 1 kali 50% saja Dan kontrol pelet asal jangan berlebih Jadi bisa langsung Mulai memilih salah satu Bisa pembibitan ataupun di pembesarannya Kemudian untuk mengetahui induk yang berkualitas Yang jelas induk untuk berkualitas itu induk yang memang sudah dewasa Pak Jadi kalau induk dewasa itu Sudah berusia minimal Kalau tahu itu budidaya ya 8 bulan ke atas itu sudah Mulai menginjak matang gonad Untuk bisa dipijahkan ikan gabusnya Demikian ya Pak Sutresno yang ada di Subang Jawa Barat Assalamualaikum Pak Sohandi Saya Sudianto dari Buayan Kebumen Mau tanya Saya ingin jualan kapsul ikan gabus yang Bapak buat ya produk Bapak ya Apa boleh ya syaratnya apa saja Bisa langsung datang ke kantor Pak Kantor kemudian nanti bisa mendaftar menjadi reseller Kemudian nanti langsung beli produknya Ya nanti ada staff yang akan melayani Bapak ya Berikutnya pertanyaan dari Irfan ya Perkenalkan saya Irfan Bertempat di desa Silobonto Kecamatan Silo Laut Kabupaten Asan Provinsi Sumatera Utara Saya mau bertanya Pak Apakah Bapak membelikan gabus dari luar kota Ya saya membeli Dengan suatu syarat Ikannya sampai sini hidup dan mulus Tidak ada yang luka-luka Sudah pasti nanti laku dijual Berikutnya Assalamualaikum Pak Sohandi Gimana kabarnya sehat kan Pak Saya Agus yang di Purwadadi Pengen jadi mitra Bapak Sampai kebawa mimpi terus Perjuangannya Sangat luar biasa Kedepan apa Saya masih bisa punya kesempatan Di pembenian Pak Jadi kalau Bapak ada di Purwadadi Mohon maaf Pak Ini saat ini belum bisa lagi Untuk kemitraan Pembenian Ya jadi kalau memang Mau join mau gabung Nanti di pembesaran aja Pak ya Ya di pembesaran saja bisa Masih bisa Pak Baik pertanyaan berikutnya Selamat pagi Pak ya Mohon panduan Pak ini Saya tangkapan bibit ikan gabus Dari alam liar Ukuran 3 cm Namun di tempat saya di Papua Tidak ada cacing sutra Saya hanya menggunakan cacing tanah Dan untuk airnya Di tempat saya hanya mengandalkan Air hujan Apakah ada dampak buruk Di pertumbuhan Jika menggunakan air hujan Mohon sarannya Ya nanti kalau menggunakan air hujan Bisa ditebar kanapronik dulu Untuk meneterangkan keasaman air hujan Ya bisa Beli kanapronik disini murah itu 15 liter itu Biang dari kanapronik cuma 250 ribu Ya murah sekali itu Ada yang 150 juga Itu bisa nanti digunakan Untuk luasan kolam 1000 meter Jadi tidak masalah Pak Mau menggunakan air hujan pun Tidak apa-apa Berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak maaf mengganggu waktunya Perkenalkan saya Ali dari Bandung Pak Saya suka lihat Di Youtube channel Bapak Budidaya Ikan Gabus Maaf Pak saya pemula baru mau belajar untuk Budidaya Ikan Gabus Mau nanya Pak Cara mensterilkan kolam dari parasit bakteri dan virus Menggunakan obat apa Pak ya Menggunakan kanap protection Sudah cukup itu Berikutnya Selamat pagi Bapak Sukses selalu buat Ikan Gabusnya Pak Suhandi Kalau mau jadi mitra Gimana Pak caranya Sistemnya Kirim bibit Bibit bayar transfer dulu Bapak dikirim Apa gimana Pak Terus Kira-kira berapa Lama bibit dikirim Post saya dikudus Jadi mau mitra pembesar Rencana mau beli 10 ribu ekor Dulu Lele Pak Setelah lihat Youtube Jadi termotivasi Tolong di info ya Pak Caranya biar Aku kirim uangnya Dan estimasinya Setelah transfer berapa hari Benis sampai di lokasi Ditunggu responnya Pak Kolam ukuran 15x5 Ya saya tunggu Masukan dari Pak Suhandi Jadi untuk pemesanan Nanti Bapak bisa datang ke kantor langsung Atau online ya Jadi ada dua pilihan Mau langsung datang ke kantor Atau online Kalau online ya cukup nanti transfer Kemudian bibit akan dikirim Menggunakan jasa paket Biasanya selisih satu hari Sudah bisa dikirim Kecuali memang pas dari Pak pihak paket Libur ya Kemudian penuh muatan Nah itu Bisa tertunda Tetapi Selisih satu hari Sudah dilakukan pengiriman Baik terus ikuti channel Duniaakan Gapus Jangan kemana-mana Kita masih akan menjawab Masalah-masalah Seputar pendidikan Gapus Yang sudah cat Di 081-665-8779 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh